Oke, jadi topik terakhir kita itu adalah tentang HPLC. High Performance Liquid Chromatography. Sebenarnya ini sama seperti GC. Seharusnya idealnya saya bawanya dalam dua kelas. Tapi enggak memungkinkan. Jadi sebagian nanti mungkin kalian harus pelajari secara mandiri. Karena kalau kita misalnya belajar kimia analitik ini. Kalau belajar instrumen, sebenarnya secara ideal kita harus belajar detektornya juga. Bagaimana detektornya, bagaimana proses analisanya. Tapi enggak memungkinkan, enggak apa-apa. Kalian bisa ada sebagian yang kalian pelajari secara mandiri. Jadi kalau sama dengan kromatografi yang lain, tentunya HPLC ini ada mobile facenya juga. Ada stationary facenya juga. Sama, cuman di sini bedanya dia ini semuanya prosesnya otomasi. Dia pakai mesin. Kalau kolom kromatografi, TLC, paper chromatography itu semua kan kita harus kerjakan secara manual. Tapi GC, 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 MS, HPLC, ini dia konsepnya, konsep kromatografi. Tapi pengerjaannya itu pakai otomasi. Ini dia kan bisa dalam bentuk larutan. Sesudah dalam bentuk larutan, sampelnya kita injeksikan masuk ke liquid mobile face. Jadi beda dengan GC. Kalau GC mobile facenya dalam bentuk apa? Gas. Jadi kalau GC mobile facenya dalam bentuk gas, tapi HPLC ini mobile facenya bisa liquid. Jadi makanya di sini kan, in high performance liquid chromatography, the sample is injected into a liquid mobile face. Baru sesudah itu, si mobile face itu akan membawa sampel bergerak melewati kapileri kolom. Jadi di sini ada dua jenis kolom juga. Pertama itu pack column, yang kedua kapileri kolom. Sama seperti GC. GC juga dua minggu lalu kita belajar bahwa ada dua jenis. Dan tiap kolom itu berbeda peruntukannya. Berbeda peruntukannya. Di sini pemisahannya itu berdasarkan kemampuannya membuat partisi. Jadi based on their ability to partition between mobile face and stationary face. Jadi dia berdasarkan partisi. Nah, ini gambarnya. Tentunya kita nggak ada alatnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ini di gambarnya. Seperti inilah si HPLC itu. Jadi ada sampel karuselnya. Berarti untuk meletakkan. Jadi sampelnya kita bisa letakkan, baru ada injektor needle-nya. Jadi disuntikkan gitu supaya dia masuk ke dalam sistemnya. Nah, baru kalau kalian lihat di sini ada pump-nya, ada pompanya. Jadi dia supaya dia bisa bergerak itu ada pompanya. Nah, ini dia si guard column, ada analytical column. Jadi ada dua jenis. Jadi di dalam itu ada dua jenis kolom. Pertama itu guard column. Satu lagi analytical column. Nah, analytical column itulah untuk proses analisanya. Guard column itu untuk mencegah supaya si kolomnya itu tidak terkontaminasi. Nah, baru di sini ada mixing chamber. Katanya ada mixing chamber. Ada pump A, pump B. Jadi ada dua jenis. Ada dua pompa di situ. Baru di sini kalau kalian lihat ada reservoir untuk mobile facenya. Nah, supaya mobile facenya baru ada capillary kan. Kalian lihat di sini ada kayak selang-selang kecil. Yang supaya proses mobile facenya itu bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi mobile facenya itu bisa bergerak karena dipompa. Ada proses pompanya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi HPLC ini dia prinsipnya kromatografi tetapi prosesnya banyak otomasi. Jadi sebenarnya kita itu fungsinya operator itu hanya menginjeksikan sampel. Nah, sesudah itu selebihnya si instrumen yang bekerja sendiri. Nah, jadi ada beberapa komponennya. Pertama, reservoir that store the mobile face. Nah, ini dia. Reservoir that store the mobile face. Nah, baru a pump for pushing the mobile face through the system. Nah, makanya saya bilang tadi kan harus ada pompa. Pompa supaya apa? Supaya si mobile facenya ini bergerak. Nah, kalau misalnya kolom kromatografi, ya kan? Mobile facenya itu bergerak bukan karena pompa, ya. Tapi karena gravitasi bumi. Makanya kita buat kan terbalik. Makanya kita buat gini. Nah, kita tuang. Nah, dia bergerak berdasarkan gravitasi bumi. Jadi tidak pakai pompa. Walaupun nanti ada juga jenis kolom kromatografi yang pakai pompa. Tapi yang kita pakai di lab itu dia bergeraknya mobile face itu karena gaya gravitasi bumi. Nah, tapi kalau untuk si HP LC ini, mobile facenya itu bergerak karena pompa. Nah, bagian ketiga injektor. Injektor itu disitulah disini. Injektor needle katanya disini kan? Kalian lihat. Nah, disitulah kita injeksikan sampel kita. Makanya biasanya kita enggak perlu jumlah sampel yang banyak untuk HP LC ini ya. Karena udah injektor aja diinjeksikan, dimasukkan. Nah, dia bisa udah terpisah. Baru kita bisa deteksikan. Makanya disini kan si HP LC ini kan ada UV fish diode array detector katanya. Berarti dia tidak hanya sebagai kuantitatif analisis, tapi juga sebagai kualitatif analisis juga. Nah, jadi dia bisa mengidentifikasikan juga ya. Nah, jadi disini kan ada detector for monitoring the element as it comes off the column. Jadi, dia ada injektornya, ada detektornya. Detektornya disini begitu keluar, eluennya itu kan nanti per sampel dia keluarkan. Karena kan kita pemisahan kan, kromatografi kan pada dasarnya pemisahan kan. Nah, jadi misalnya eluen pertama keluar, si detektor itu langsung bilang, oh ini mendeteksi. Dia dalam bentuk kromatogram. Nah, itulah figur satu. Nah, sekarang kalau kita lihat disini, ada juga namanya mixing chamber. Oh, ini tadi udah ya. Jadi ini, instrumen ini ya kan, injected manually. And manually. Secara manual kita injeksikan. Tetapi selanjutnya ya kan, karena ada pompa dan segala macam, dia secara otomasi. Nah, jadi ada dua jenis kolumnya. Ada dua. Di dalam satu instrumen itu ada dua kolumnya. Pertama itu namanya analytical column. Analytical column inilah yang bertanggung jawab untuk proses pemisahannya. Yang kedua itu namanya guard column. Nah, guard column ini, sorry ya. Guard column ini gunanya untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Ya, mencegah terjadinya kontaminasi. Nah, biasanya itu HPLC ini kolumnya, untuk analytical column itu diameternya 2,1 mm diantara 2,1 mm dan 4,6 mm. Sementara panjangnya itu bisa antara 30 mm sampai 300 mm. Jadi panjang dia, diameternya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya. Kalau milimeter kan masih bisa kita lihat dengan mata ya. Nah, jadi dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Belum sampai mikro dia ya. Nah, kolumnya itu juga ada fase diamnya. Fase diamnya. Fase diamnya itu adalah silika berpori. Porosilika. Dia bentuknya bisa sperikel atau tidak teratur, irregular. Nah, jadi makanya kolum itu di dalamnya ada porosilika. Nah, sama seperti kolom kromatografi juga kan. Kalau kalian memakai kolom kromatografi kan kalian harus bikin dulu si silika itu kan. Silika yang seleri, tubuh bur silika itu kan. Supaya kalian bisa melakukan pemisahan ya. Nah, kalau ini kan tentunya dia secara otomatis di dalam sudah ada si kolom ini. Nah, dia tapi bedanya dia tetap bedanya dia lebih kecil gitu dari kolom kromatografi ya. Kalau kolom kromatografi itu kan diameternya mungkin sekitar 3 senti bukan? Ya kan? Si si alatnya itu untuk pemisahan kolom kromatografi kolom kromatografi itu kan mungkin sekitar 3 sentian ya. Benar enggak? 3 sentian kan diameternya kan? Nah, ini bedanya dia diameternya 2,1 mm dan 4,6 mm ya. Jadi lebih kecil diameternya dibandingkan kolom kromatografi. Nah, ini dia modelannya. Dia mereknya ini Dionex ya kan? Modelnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dia terbentuk dari terbuat dari stainless steel. stainless steel. Nah, diameternya ini di sini 4,6 mm panjangnya 150 mm. Nah, di dalamnya itu ada partikel partikel si silika tadi ya diisi jadi di dalam ini bukannya bolong dia gitu tapi terisi dengan partikel silika. Partikel yang sudah coated dengan stationary phase. Oke. Nah, biasanya itu efisiensinya itu adalah 40.000 sampai 60.000 theoretical plates per meter. ini dengan asumsi Vmax dengan Vmin-nya adalah 50. Jadi, kalian lihat lagi catatan kalian bagaimana cara penentuan ini kemarin. Kan ada kan perhitungannya kita buat kan. berarti kalau misalnya ada 25 cm kolum dengan 50.000 plates per meter berarti itu theoretical plate-nya 12.500 capacity-nya 110. Inilah inilah karakteristik dari si analytical kolum dari HPLC. jelas ya sampai di sini ya. Jelas kan? Oke. Nah, sekarang capillary kolum. Tadi kan pad kolum ya. Jadi, dia di dalamnya itu ada dua analytical kolum dan guard kolum. analytical kolum itu untuk separation-nya. Guard kolum itu untuk mencegah supaya dia tidak terkontaminasi. Ya kan? Nah, tapi si analytical kolum ini bisa juga dalam bentuk capillary kolum. Kalau tadi kan dia pack kolum jenisnya. Sama dengan GC minggu lalu kan dia ada dua jenisnya ya. ada pack kolum, ada capillary kolum. Nah, ini capillary-nya ini keuntungannya itu dia solventnya tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Berarti kalaupun misalnya sampelnya itu jadi kenapa dia tidak perlu banyak? kalau misalnya dia diluted berarti encer sampelnya itu ya kan? Tetap dia signalnya itu besar. Karena dia capillary kolum. jadi walaupun dia dikit encer berarti tidak konsentrasi tidak tinggi pun tetap menghasilkan menghasilkan sinyal yang besar. Nah, si kapillary kolum ini terbuat dari fused silica. Jadi beda. Kalau tadi kan si pack kolum itu dia partikel ya. Ada partikel yang dalam bentuk sperikel atau enggak ada bentuknya. Tapi kalau capillary kolum ini fused dia. Berarti dia tidak dalam bentuk partikel. Internal diameternya 44 sampai 200 mikrometer. Lebih kecil kan? Kalau tadi kan dalam milimeter. Benar enggak? Ini dia dalam mikrometer. Panjangnya 50 sampai 250 milimeter. Lebih panjang dia. Lebih panjang dari si pack kolum. Sementara efisiensinya 250 ribu theoretical plates. Jadi lebih proses pemisahannya itu lebih efektif. kalau pakai capillary kolom. Karena theoretical plates ini kan lebih besar daripada si pack kolom tadi. Nah ada limitation-nya tentunya. Pertama itu limitation-nya adalah back pressure. ingatkan tadi kan dia pakai pompa kan. Benar enggak kan? Supaya si mobile facenya itu bergerak. Nah dia pakai popa. Nah jadi kalau misalnya kita pakai capillary column ya dia bisa ada back pressure. Nah kalau back pressure itu apa akibatnya? Akibatnya berarti harusnya kan partikelnya itu padat. Ya kan? Partikel dari kolumnya itu padat. Nah karena back pressure itu jadi ada kayak gelembung-gelembung. Ya kan? Berarti ada kayak kosong-kosong gitu di berbagai tempat dari kolom itu mengakibatkan jadinya kalau misalnya ada kekosongan jadi proses pemisahannya itu enggak efektif. Nah inilah limitation-nya. Sama seperti kalau kalian kolom kromatografi ya kan? Kalau kalian tidak buat silikagelnya itu padat ya kan? Ada gelembung-gelembung proses pemisahan kalian pasti enggak bagus. Ya? Karena kan gelembung itu dia mempengaruhi interaksi antara sampel dengan mobile face dengan stationary face. Makanya di sini limitasinya adalah back pressure. Jadi dia ada tekanannya balik. Nah karena tekanannya balik akibatnya kolomnya itu enggak padat dia. Enggak padat. Nah karena dia enggak padat ada space dia gitu ada lobang-lobang gitu. Nah akibatnya dia tidak tidak terpisah dengan baik. Nah jadi kenapa seperti itu? Karena ada harus ada limitasi dalam tekanannya. Makanya enggak bisa sembarangan kita mengatur pompa itu. Jadi pompa itu harus diatur sesuai tekanan tertentu. Nah ini di sini disebutkan bahwa kalau kita punya tekanan yang tinggi berarti flow rate-nya harus rendah. Jadi kalau misalnya tekanannya tinggi proses pergerakan mobile phase-nya itu harus rendah. Akibatnya kalau rendah flow rate-nya lama proses analisanya. Jadi enggak bisa sembarangan oh iya biar cepat kita buat aja tekanannya rendah supaya cepat dia flow rate-nya supaya cepat analisanya. Enggak bisa gitu. Jadi harus diatur sedemikian rupa supaya misalnya flow rate-nya itu teratur tapi memang akibatnya proses analisa dia enggak bisa cepat. Nah sekarang masuk kita ada namanya jenis monolithic column. Monolithic column ini dia biasanya pakai porous rot. Berarti berpori. Dia berpori. ini apa kelebihannya kelebihannya faster flow rate. Berarti kalau cepat flow rate-nya bagaimana analisanya? Dia lebih cepat. Ya kan? Capillary column tadi kan dia lebih lambat flow rate-nya proses analisanya lebih lambat. Nah tapi kalau ini kan dia lebih cepat bisa flow rate-nya dan lebih cepat proses analisanya. Nah sekarang kita lihat bagaimana bedanya antara monolithic column dengan conventional pack column. Conventional pack column itu yang diameternya dalam milimeter tadi baru isinya adalah silika partikel silika. biasanya di sini ukurannya sama antara monolithic dengan pack column. Sama. Similar in size katanya. Nah tapi bedanya monolithic itu dia di dalamnya pakai resin. Polimer resin. Kalau pack column kan pakai silika silika. Partikel silika tadi. Kalau monolithic column ini dia pipa rot itu kan pipa. Pipa yang di dalamnya itu diisi di cover berarti dilapisi dengan polimer resin. Itu bedanya. Kalau si pack column kan hanya diisi pakai silika gel. coba kalian tulis dulu. Oke. Nah jadi monolithic ini dia tetap pakai silika gel tapi ada polimernya. Ada polimernya. Tadi bedanya dia ada polimernya. Nah dia biasanya diameternya 2 mikrometer. 2 mikrometer berarti dia itu termasuk mesopor. Seperti geolit berarti dia. Kalau geolit itu kan mesopor. jadi monolithic rod ini dia termasuk bagian dari geolit. Mesopor. Dan ini kalau kalian lihat diameternya sekitar 13 nanometer. Jadi lebih kecil lagi. Lebih kecil. Berpori dia. Jadi kalau mesopor itu artinya dia berpori. tadi kita dijelaskan interstisial space. Jadi backpressure itu mengakibatkan ada interstisial space gini. Jadi kalau ada interstisial space gini kan proses pemisahannya itu ini kan katanya ini sebenarnya mengganggu proses pemisahan. Tapi kalau misalnya kita kecilkan lagi partikelnya itu bisa mengakibatkan empat kali kenaikan dalam backpressure. Berarti enggak bagus. Karena backpressure itu enggak bagus. Dia balik dia jadinya. backpressure. Jadi makanya sebaiknya jangan ada interstisial space seperti ini. Sekarang ada dua problem yang dapat menyebabkan umur usia pemakaian dari analytical column itu cepat harus diganti. pertama itu kalau si jad terlarutnya itu dia terikat ke fase diamnya. Terikatnya itu irreversible. Berarti kalau irreversible terikat di situ enggak balik lagi dia terikat terus. Karena dia terikat terus ya otomatis terkontaminasi sudah kan kolumnya. Kalau kolumnya terkontaminasi otomatis analytical kolumnya ini harus kita ganti. Jadi makanya di sini by decreasing the amount of stationary phase available for affecting the separation. jadi terpaksa kita harus ganti. Yang kedua itu particulate material injected with the sample make clock the analytical column. Kadang-kadang kita memang dalam bentuk cairan sampel kita. Tetapi di dalamnya mengandung serbuk-serbuk mungkin. Jadi dia tidak terlarut secara maksimum. Jadi masih ada serbuk-serbuknya. Serbuk-serbuknya itu dia bisa meng-clock si analytical column. Jadi dua hal ini seringkali membuat kita harus rajin mengganti analytical column kita. Bagaimana cara meminimize problemnya? Meminimize-nya kita pakai si guard column di sebelum analytical column. makanya selalu ada guard column ini. Jadi guard column ini seperti saringan. Jadi sebelum masuk ke analytical column sudah disaring dulu di guard column supaya partikel-partikel yang kemungkinan mengganggu si column itu bisa kita hilangkan. Atau paling enggak kita minimize. Kita kurangi. jadi memang kalau kita mempelajari instrumen seperti ini secara detail kita harus pelajari. Secara detail misalnya kolomnya ada berapa jenis, detektornya. Ini kita belum belajar detektornya. kita masih belajar kolomnya. Belum lagi kita nanti belajar sebenarnya kalau idealnya belajar bagaimana menganalisa datanya. namanya kita terbatas waktunya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita sudah mulai mengenal instrumennya dulu. Kalian masih S1 belum harus secara detail. Saya saja yang ambil S2 barulah saya secara detail melihat penganalisa datanya juga. Sekarang guard kolom. Guard kolom itu juga di dalamnya ada packing material. Packing material baru ada juga stationary phase. Tapi bedanya guard kolom itu dia lebih pendek. Enggak sepanjang analytical kolom itu. dia lebih pendek sorted dan dia tidak semahal. Makanya di sini panjangnya hanya 7,5 milimeter. Kalau tadi kan capillary kolom ada sampai 150 milimeter. Benar enggak? Sampai lebih panjang. Tapi kalau guard kolom itu hanya 7,5 milimeter baru harganya pun katanya seper sepuluh dari analytical kolom seper sepuluh. Karena sepuluh sering-sering kita ganti pun enggak masalah. Misalnya analytical kolom taruhlah harganya mungkin sekitar 100 dolar. Berarti kan si guard kolom ini sekitar 10 dolar harganya. Jadi daripada kita sering-sering mengganti analytical kolom lebih baik kita rajin mengganti si guard kolom. Makanya si guard kolom ini secara rutin harus sering kita ganti. Kalau analytical kolom sepanjang performancenya masih bagus kita enggak perlu ganti. Tapi kalau guard kolom ini memang harus rutin diganti. Sekarang kita lihat stationary facenya. Tadi kita baru bicara kolomnya. Stationary facenya itu biasanya bisa film. Liquid film. Liquid film itu maksudnya kalian pernah kan misalnya ada cairan karena daya kapilernya itu dia bisa seperti kayak tin film gitu. Pernah ada lihat enggak kalian? Misalnya gini lah kayak sabun ya kan sabun kalau misalnya secara hati-hati kalian letakkan di permukaan itu kan dia bisa kayak ini ya kayak dia antara cair dengan padatan gitu dia kan benar enggak? Cuman kalau kalian sentuh tentunya dia langsung pecah gitu ya seperti itulah liquid film jadi kalau ada beberapa karakteristik dari cairan itu dia mampu mampu seperti itu mampu dia jadi seperti liquid film ini biasanya coated on a packing material pakai juga silika silikanya itu 3 sampai 10 mikrometer ya jadi biasanya itu katanya stationary face ini terkadang dia larut juga sedikit ke mobile face-nya ya jadi bleed over namanya kenapa? karena dia liquid kan makanya makanya dia dilapisi ya kan supaya dia jangan terlalu banyak dia terlarut ke mobile face-nya ya nah sekarang how to prolong the life of stationary face kalau tadi kan ada cara kita menambah usia dari analytical column tadi kan nah ternyata untuk stationary face ini pun ada caranya kita bisa memperlama ya usianya pertama itu kita membuat silika itu terikat secara kovalen ya terikat secara kovalen bagaimana caranya berarti kita reaksikan si silika dengan organo klorosilin ya organo klorosilin nah jadi kalau kita reaksikan si silika itu dengan organo klorosilin R-nya ini adalah alkyl alkyl atau substituted alkyl group nah itu akan membantu dia tidak bleed over ya jadi menambah umurnya jadi dia lebih terikat lebih terikat ke kolom itu ya lebih terikat ke kolom oke nah ini dia silika partikelnya jadi ini silika kita reaksikan dengan organo kloro organo klorosilin tadi ya kan menghasilkan ini nah inilah nanti yang membuat si stationary face-nya itu lebih panjang umurnya artinya lebih lama bisa kita pakai nah sekarang terkadang terkadang kan karena ini semua kan kalau kalian lihat kan kolomnya sendiri ada jet kimia stationary face-nya ada juga jet kimia nah terkadang kan tanpa kita mau ya kan kita nggak sadar kalau ternyata si stationary face kita itu bereaksi dengan sampel kita bisa seperti itu kan jadi kita harus bisa bisa juga mencegah ya bagaimana cara mencegahnya kita gunakan si 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 ch3 si klorosilin tadi itu untuk mengubah bagian-bagian dari si kolom tadi yang tidak bereaksi berikatan dengan ini nah kalau tidak jadi istilahnya dia N-cap jadi kalau kalau tidak ada yang reaktif dia kan berarti kalau sudah terikat dengan klorosilin ini berarti tidak akan mungkin lagi si sampel kita ini bereaksi dengan si kolom kita ya karena semua semua bagiannya sudah bereaksi secara kovalen dengan si klorosilin ini ya nah sekarang apa propertinya ya propertinya propertinya pertama R itu kita bisa sebut polar functional group berarti kalau misalnya R itu polar functional group stationary phase-nya itu polar ya nah sementara kalau misalnya ada siano ya diberarti kan kalau R-nya itu polar berarti dia mengandung siano ya kan CN mengandung diol ini kan diol ini kan mengandung amino jadi kalau misalnya polar itu kita buat kan dia ini kan tadi tidak disebutkan apa kan tidak disebutkan pokoknya ada R nah R-nya ini mengandung bisa mengandung siano bisa mengandung diol bisa mengandung amino akibatnya jadinya si stationary phase kita itu jadi bersifat polar ya jadi caranya caranya stationary phase itu bersifat polar usahakan si R-nya itu ada cyanonya ada diolnya ada aminonya nah jadi kalau apa bagaimana kalau misalnya si stationary phase-nya itu polar berarti kalau stationary phase-nya polar mobile phase-nya itu harus non-polar atau moderate leaf polar jadi tidak boleh si mobile phase-nya itu polar dia harus antara non-polar sampai moderate polar ya jadi makanya kalau kita kita punya stationary phase-nya polar baru mobile phase-nya non-polar itu yang kita sebut sebagai normal phase chromatography normal phase chromatography ada juga reverse phase chromatography nah reverse phase-nya kalau stationary phase-nya non-polar jadi kebalikannya stationary phase-nya non-polar mobile phase-nya polar kita sebut dia reverse phase chromatography jadi R-nya tadi kalau R-nya tadi kalau polar R-nya ada diol ada amino atau ada cyano kalau R-nya non-polar kalau stationary phase-nya non-polar berarti R-nya itu mengandung oktil atau oktidesil berarti rantai karbon biasa aja gak ada functional group-nya jadi tadi kan kalau misalnya polar ada functional group-nya functional group-nya apa aja ada amino ada cyano baru ada diol tapi kalau misalnya stationary phase-nya non-polar dia R-biasa aja N-octil N-octidesil itu yang dipakai kalau seperti itu kita sebut sebagai reverse phase jadi ada normal phase ada reverse phase jadi makanya kolom HPLC ini pun sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih detail banyak yang harus kita pelajari gak cukup sebenarnya hanya sekali pertemuan tapi apa boleh buat ini kita belum masuk ke pelajar detektor kita baru belajar kolom baru belajar mobile phase baru belajar stationary phase belum kita belajar komponen detektornya jadi kita lihat di sini kalau reverse phase itu kita harus pakai larutan buffer larutan larutan buffer sebagai mobile phase yang bersifat polar atau misalnya kita pakai mobile phase metanol acetonitril jadi bisa kita pakai buffer bisa pakai metanol bisa pakai acetonitril disini silikanya itu harus dalam pH basah sementara si mobile phase pH harus 7,5 kenapa karena si silikanya itu akan mengalami proses hidrolisis lagi ketika si mobile phase itu lewat gitu ya jadi inilah nanti berarti sampai disinilah nanti topik topik ujian sampai HPLC jadi kalau saya tanyakan nanti jenis dari kolumnya analytical kolum kira-kira kalian bisa jawab enggak apa jenis analytical kolumnya tadi apa aja kalau di dalam instrumennya sendiri kan ada dua kolum guard kolum dengan analytical kolum tapi analytical kolum ini apa aja jenisnya tadi ada yang bisa jawab enggak ada yang ingat enggak apa aja tadi HPLC kolum ya HPLC kolum cuma maksudnya tadi ada beberapa jenis kolum kan apa aja jenisnya si analytical tadi kan ada beberapa jenis kan ada pack kolum baru apa lagi kapilari kolum ya baru yang ketiga tadi monolithic monolithic kolum monolithic kolum monolithic kolum tadi kan dia dia lebih pendek bener enggak tadi ya kan itulah yang perlu kalian ingat ingat gitu ya sekarang mobile face-nya mobile face-nya jadi kalau dari tadi kan kita lihat kan bahwa mobile face itu dengan stationary face itu harus berbeda kepolarannya bener enggak ya kan kalau satu polar yang lain harus non-polar ya atau sebaliknya nah makanya disini elusi dari sampel kita itu dipengaruhi oleh kepolaran itu kalau kita punya normal face separation jadi makanya nanti kan kalau normal face tadi stationary face-nya polar atau non-polar polar karena air-nya kan harus mengandung apakah cyanodeol atau amino ya kan nah jadi makanya kita mengelusinya itu berdasarkan kepolaran ya kan berarti si mobile face-nya itu non-polar ya kan bener enggak non-polar sekarang larutan dengan kepolaran yang rendah ya akan lebih cepat keluar ya kan karena kan stationary face-nya itu polar kan stationary face-nya polar berarti kalau non-polar kan langsung aja lewat dia kan dia enggak mau berinteraksi kan polar suka dengan polar ya kan kalau yang kalau dia misalnya berbeda jenis ya dia duluan keluar berarti kalau kita punya normal face separation ya kan yang non-polar itu akan keluar duluan dibandingkan yang polar yang polar itu lama dia baru keluar kenapa karena dia lebih suka berikatan berinteraksi dengan stationary face-nya jadi makanya di sini ada istilahnya retention time ya kan jadi biasanya kalau untuk normal face itu retention timenya itu bisa kita kontrol bagaimana kita mengontrolnya dengan mengontrol properti dari mobile face kita bisa ubah kepolaran dari si mobile face-nya makanya ya sampel kita kalau misalnya sampel kita non-polar ya kita buatlah mobile face-nya itu non-polar juga gitu ya supaya cepat bergerak retention time dari si si sampel kita itu bisa kita atur jadi apa akibatnya kalau misalnya gini ada resolusi dari dua terlarut itu rendah berarti dia susah dipisahkan ya kalau resolusinya rendah nah berarti yang bisa kita kerjakan itu adalah kita ganti mobile face-nya ke yang kurang polar jadi kalau kurang polar berarti kan misalnya si sampelnya itu polar dia lebih lama di di kolomnya ya kan jadi kalau lebih lama di kolomnya kita lebih bisa memisahkan ya lebih bisa dipisahkan jadi makanya disini cara kita memisahkan si sampel itu ya kan berarti dengan cara kita mengatur si mobile face-nya apakah misalnya kita ubah kan makanya kan ada reservoir dari si mobile face-nya itu kan nah itu kan bisa kita ganti dengan mengganti rasionya gitu misalnya rasio antara solvent yang ini dengan yang ini nah akibatnya kita bisa atur dari polar dari sangat polar sampai dari non-polar gitu ya nah jadi dengan mengatur itu kita bisa memisahkan dua jat terlarut yang berbeda nah kalau reverse face ini ya berarti jat terlarut yang polar akan keluar lebih dahulu nah jadi kalau kita tinggikan kepolaran dari mobile face-nya akibatnya lama longer retention timenya nah jadi disini ada statement shorter retention time require a mobile face of lower polarity nah jadi kalau kita mau cepat retention timenya rendah retention timenya nah si mobile face-nya itu polaritasnya harus lebih rendah ya oke sekarang bagaimana kita memilih ya memilih mobile face kan kita harus pilih kan nah ini ada dari saya ambir dari Snyder ya Practical HPLC Method nah ini tahun 1988 buku lama ini ya nah jadi ada namanya polarity index polarity index nah jadi biasanya semakin besar polarity index ini semakin polar larutan tersebut pelarut tersebut nah jadi biasanya dilambangkan oleh P polarity index ya using the polarity index nah jadi kita kita memilih si mobile face itu berdasarkan polarity index ya nah nah tadi kan saya bilangkan kita bisa mengatur kepolaran dari larut mobile face itu dengan mencampur dua jenis ya dua jenis pelarut nah ini bisa kita campur misalnya contohnya kita punya misalnya kita punya dua mobile face yang misible 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 itu apa artinya coba kalian cari misible apa artinya ada misible bercampur nah jadi kalau immisible kan tidak bercampur nah misible ini bercampur jadi kalau mereka bercampur nah berarti kan bisa bercampur kalau misalnya contohnya minyak minyak dengan air dia kan gak bercampur kan kan immisible nah tapi misalnya contohnya air dengan etanol air dengan etanol itu kan misible bercampur jadi kalau kita gabungkan kita gak bisa lihat batasannya bener enggak nah jadi dengan mencampur dua jenis larutan yang bisa bercampur seperti itu kita bisa membuat fase bergerak yang polaritasnya medium jadi misalnya kita campur antara solvent yang polaritasnya tinggi dengan solvent yang polaritasnya sedang kita campur dapatlah solvent mobile phase yang polaritasnya itu medium jadi biasanya itu ada rumusnya jadi ini kan ini polarity index ya kan sama dengan ini A ditambah B jadi ini kalau ada dua jenis kita gabungkan ini kalau yang ini tanda yang seperti ini kita sebut sebagai volume fraction jadi volume fraction dikalikan polarity index ditambah volume fraction B dikalikan polarity index B itu sama dengan polarity index dari gabungan dari A dan B inilah dia rumusnya ya ya ok nah ini dia polarity index nya kalau kalian lihat kan cyclohexen dia 0,04 ya kan semakin polar semakin tinggi polarity index nya karena kalau dari sini kan cyclohexen itu polar atau non-polar cyclohexen itu polar atau non-polar ayo apa polar atau non-polar ada yang bisa jawab polar atau non-polar non-polar ya non-polar makanya di sini polarity index nya 0,04 air polar atau non-polar polar makanya di sini kalian lihat air paling polar makanya air dia polarity index nya adalah 10,2 ya 10,2 nah ini ada UV cut off nya kalau air tidak terdeteksi dengan UV tapi kalau cyclohexen sampai acetonitril ini dia bisa bisa terdeteksi dengan UV ya oke sampai di sini ada pertanyaan ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri berarti ujian kita sampai HPLC ya sampai HPLC kita ujiannya offline ya offline benar gak ya kan berarti kalau offline saya harapkan kalian menghafal berarti ya jadi kalian hafal semua bahan-bahan yang sudah kita pelajari ya nah ini berarti kalian gak open book ya close book oke ada pertanyaan sampai di sini nanti begitu selesai kuliah saya langsung upload bahan-bahan HPLC supaya kalian bisa pelajari di rumah oke ya kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri sampai jumpa dua minggu lagi ya dua minggu lagi kita ujian oke bye selamat menikmati